Kita akan langsung memberikan terlebih dahulu ya kesempatan untuk nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada jubir nomor urut 01 dan juga 02 selama 2 menit jadi langsung saja pertanyaannya disampaikan oleh Kang Firdian silahkan Ya, terima kasih T.S. Indi Pertama untuk Mas Farhan Bagaimana Anies, Balswedan, dan Caimen atau 01 sering bicara soal demokrasi substansial dan saya appreciate banget itu pantas dilakukan tapi apa tanggapan dari internal tim 01 tentang keluarnya fakta integritas Ijtima Ulama bersama beberapa stakeholder gitu ya yang di dalam, ini saya baca nih di detik news 13 poin kalau salah berarti salah detik ya di dalam salah satu poinnya mengatakan bahwa Anies, Caimen, Kotterpili harus menjalankan konsisten amanat TAP MPRS tentang pembubaran PKI, pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme, Leninisme, dan lain sebagainya dan TAP ini adalah TAP yang seringkali dipakai untuk membubarkan diskusi-diskusi kiri melarang buku-buku beredar di publik Apakah Anies jadi lip service nih? atau demokrasi jadi milih-milih terhadap golongan tertentu itu pertanyaan untuk 01 untuk 02 bagaimana sih di dalam visi misinya 02 kalau 02 terpilih bagaimana memastikan adanya merit system yang dibangun? mengingat izin Kang ya partai-nya Kang ini kan dua hari langsung jadi ketung cawapresnya juga bukan kader bisa langsung tiba-tiba jadi cawapres nah bagaimana di visi misinya nih konkret nih akan mewujudkan kesamaan akses dan kalau bisa tambahin dikit karena masih ada waktu 01, 03 sepakat soal revisi UITE itu statementnya ada di mana-mana di visi misi juga ada Gajar Mahfud ada di visi misi juga UITE adalah undang-undang yang paling menjerat banyak korban aktivisme dan kriminalisasi saya tadi ngeliat di berita 02 tidak pernah nge-state soal revisi UITE koreksi kalau saya salah nah bagaimana 02 melihat komitmen terhadap revisi UITE sebagai pasal karet dan pembungkaman terima kasih baik terima kasih banyak kepada Kang Farhan selaku Jepang 01 dipersilakan untuk langsung menjawab selama 3 menit mulai dari sekarang Kang oke terima kasih ini mas yang sudah menanyakan hal tersebut sebenarnya saya kira tadi aku nanya-nanya kira-kira apa ya ditanyain ke saya kan kalau Prabu saya pikir angin makanya aku udah ini berkali-kali ditanyain terus yang kedua nih soal fakta demokrasi kan baru beredar kan jadi sebenarnya itu-itu aja sebenarnya yang ditanyain ke Anies kan satu lagi soal biasanya soal apa namanya politik identitas gitu udah sering banget dijawab dan segala macam menurut saya gini teman-teman dalam demokrasi langsung eh demokrasi substansial itu kan kita ada partai politik sebagai komponen utamanya lalu ada juga teman-teman yang di luar partai politik ya yang sebenarnya menjadi masyarakat sipil gerakan sipil dan sebagainya justru ketika ada fakta integritas tersebut itu membuktikan adanya gerakan sipil yang berani untuk kemudian secara metode legal membuat fakta integritas kepada salah satu paslon ini salah satu menurut saya ini salah satu ini terlepas dari poinnya dulu ya secara metode legal ini satu hal kemajuan gitu dari proses demokrasi kita gitu jadi menurut saya ini juga auto kritik buat teman-teman kiri gitu ya termasuk mungkin saya mas iang juga dan kawan-kawan yang merasa marxisme gitu bilang aja ya gitu sebagai idealisme yang harus dituntaskan untuk kemudian dilaksanakan gitu ya itu perlu untuk kemudian membuat konsolidasi secara serius, secara masif dan kemudian bisa memberikan sebuah fakta juga kepada calon presiden ini kan akhirnya menjadi apa ya cara-cara kita untuk kemudian bisa secara langsung tanpa melalui partai politik untuk melakukan sebuah fakta integritas itu satu yang kedua kalau kita tanya soal TAP MPRS itu kan soal apa yang sudah menjadi aturan ya atau kemudian sudah jadi satu bentuk undang-undang saya kira juga itu menjadi undang-undang yang problematik saya sepakat dan ini menjadi cara cara apaanis gitu ya cara tim amin untuk kemudian bisa mengolah semua apa yang kemudian menjadi integritas atau kemudian apa yang ingin dilakukan oleh Pak Anies kalau kita lihat visi-misi Pak Anies itu jelas dalam judulnya keadilan sosial untuk semua kurang sosialisme apa masih yang judul dari visi-misi mas amin jadi kalau ditanya gitu apakah kemudian gak peduli soal apa yang kemudian menjadi ide-ide sosialisme ide-ide dari maksisme yang kemudian kita ambil ya yaitu keadilan sosial untuk semua menurut saya ya pastilah gitu ya yang ketiga kita bicara soal keadilan sosial kita bicara soal kolektivitas gitu Pak Anies gak mungkin lah kemudian menggunakan tab MPRS itu untuk kemudian menggunakan aparatnya membuka itu yang kedua yang ketiga bisa lihat dari track recordnya lah beliau ini aktivis HMI kemudian bergerak juga berkawan dekat dengan teman-teman kiri juga di Jogja ada Smith, PRD dan segala macam yang ada juga di barisan ya kali gitu maksudnya kemudian mengkhianati teman-temannya sendiri mau mencerahkan teman-temannya sendiri gitu ya saya gak tau kalau kubunya Gama atau kubunya Prabowo Gibran ya kalau mau mencerahin kubunya sendiri kalau Pak Amin gak mungkin lah gitu jadi saya kira sudah habis kebaran terima kasih banyak boleh langsung ditanggapin saja oleh Kang Firdian ya selama 2 menit ya satu hal yang saya sepakat dari omongannya Mas Farhan adalah gimana gerakan sipil harus berani ngasih bergening politik kepada calon penguasa saya mendorong teman-teman disini kalau ada ketua BEM atau ketua himpunan atau apapun lah bikinlah Pak Tendek Ritas kirim ke Capres ngomongin soal perumahan yang murah yang hunian layak transportasi publik dan lain sebagainya insya Allah kalau Gajar Mahfud pasti akan siap mendatangani gitu ya nah tapi sisanya Mas Farhan saya agak merasa kompas moralnya Mas Anies Baswedan itu patut dipertanyakan gitu saya dulu adalah orang yang melihat Anies itu sebagai seorang liberal yang mantap gitu kuliah di Amerika Serikat bikin Indonesia mengajar turun tangan dan lain sebagainya cendikiawan muda pada masanya tapi ketika pilkada 2017 saya kebetulan SMA di swasta katolik yang banyak Chinese-nya juga gitu dan saya sangat ingat betul trauma yang dibuat oleh pendukung Anies Baswedan men-trigger trauma daripada korban-korban pelanggar HAM yang mana adalah minoritas saya yakin Anies memang disitu tidak berbicara soal tidak ngasih validasi tapi dia membiarkan dan dalam kebijakan publik tidak membuat kebijakan adalah juga kebijakan gitu dan makanya saya melihat track recordnya Mas Anies dulu pernah jadi jubirnya Jokowi pernah ikut konvensi Partai Demokrat pernah jadi didukung oleh Prabowo sekarang against Prabowo against Jokowi dan lain sebagainya membuat saya merasa bahwa Anies Baswedan intelektual iya tapi prinsipnya itu jadi sporadis makanya kenapa ya balik lagi Ganjar Mahfud clear Ganjar adalah orang yang tegak lurus dari Gemini kemudian PDIP dia terus aja nasionalis berusaha untuk ada dalam circle yang sama ini info orang dalam teman-teman Ganjar itu ditawarin maju jadi capresnya Nasdem dikala waktu itu ada gonjang ganjik Ganjar gak jadi capres PDIP dan apa yang Ganjar lakukan saya lebih baik tidak jadi capres daripada saya mengkhianati partai sendiri itu namanya prinsip terima kasih baik terima kasih banyak kefirin untuk tanggapannya dan lanjut silakan Kang Christian terima kasih kalau tadi menanggapi Kang Iyang gimana apakah pasangan Prabowo Gibran akan memastikan proses merit dalam sistem politik akan dibangun atau tidak gitu itu sebenarnya sudah tercantum di misi ketujuh bicara tentang reformasi politik hukum birokrasi bahkan lebih jauh bicara juga tentang penjudian narkoba dan lain-lain jadi kalau kita bicara tentang birokrasi perpolitikan ya tentu itu juga menjadi perhatian dari pasangan Prabowo Gibran tapi balik lagi kalau kita bicara realita lapangan gitu setiap partai politik itu punya ADART-nya masing-masing jadi kalau kita bicara kita mendorong semua untuk merit ya rasanya kebijakannya ada di partai politik masing-masing karena ada ADART-nya masing-masing seperti yang tadi dibilang oleh Kang Iang tentang di PSI aja orang baru masuk dua hari bisa jadi ketua umum katanya meritnya dimana katanya partai anak muda dua hari itu kan yang terlihat di publik dua hari itu kan yang naik di media gitu tetapi prosesnya kesana kan panjang dan perlu disampaikan juga mungkin perlu diketahui juga gitu bahwa Kaesang menjadi ketua umum PSI itu sifatnya bukan penunjukan bukan titipan gitu tetapi karena memang ada aspirasi ketika itu 38 ketua DPW kita tuh provinsi DPW 38 DPW dikumpulkan dan dari sana secara aklamasi mereka meminta bahwa kita harus ada pergantian ketua umum karena di PSI dua kali ini gitu maksudnya sis grace itu gak sampai under 40 sudah selesai ketua umum lalu bro giring sudah 40 tahun juga beliau sudah merasa ini udah waktunya yang tepat untuk memberikan kesempatan buat yang lebih muda dan kesempatan yang lebih muda itu dirasa oleh teman-teman adalah sosok yang tepat untuk Mas Kaesang yang menjadi ketua umum PSI mungkin kalau kita bicara tentang merit seperti itu yang terakhir tentang undang undang ITE ya saya pikir ini juga tadi sudah terjawab dengan yang pertama gitu bahwa pasangan Prabowo-Gibran ini juga memiliki komitmen yang sama terkait reformasi hukum dan juga politik jadi saya pikir tentang itu udah clear sih udah pasti menjadi bagian juga itu aja mungkin terima kasih baik terima kasih Kang Christian untuk jawabannya langsung ditangkapi oleh Kang Firdian silahkan ya ini berbagai forum ada satu statement Pak Prabowo Subianto yang menurut saya merendahkan harkat dan martabat demokrasi ketika ditanya soal bagaimana putusan MK orang dalam dan lain sebagainya jawabannya adalah ya tinggal jangan dipilih gitu demokrasi itu gak cuma bicara akhir di pemilihan demokrasi itu juga bicara soal bagaimana rekrutmen bagaimana kadrisasi bagaimana seleksi kampanye baru pemilihan dan Pak Prabowo baru saja mengecilkan demokrasi hanya dalam konteks bilik suara ingat Kang dan juga mungkin 02 bahwa demokrasi itu gak cuma demokrasi prosedural ada yang namanya demokrasi substansial makanya kalau Gancar Mahfud visi-misinya lagi-lagi 8 misi gerak cepat nomor 7 tulisannya adalah percepatan pembangunan demokrasi substansial gitu jadi dan yang terakhir mungkin menanggapi soal marriage system ya tadi dikatakan bahwa oh iya kita kan komitmen kalau akan marriage system dia meminjam kalimatnya capresnya Mas Farhan ya bahwa prediktor terbaik masa depan adalah masa lalu gitu gimana kita mau percaya marriage system itu akan gimana kita percaya marriage system itu akan berjalan kalau yang sekarang tidak ditunjukkan dan tidak ditampilkan kalau soal UITE tadi kan saya nanya spesifik ada gak sih dalam visi-visi jawabannya cuma bilang clear ada itu mah kayaknya pasti bakal ada gitu kurang lebih gitu berarti kalau saya menyembuhkannya tidak ada teman-teman gitu aja terima kasih baik terima kasih banyak kak Firdian buat teman-teman semua luar biasa sudah mulai takut saya duduk di depan ini ya berdampingan dengan orang-orang hebat ini baik selanjutnya kita akan memasuki sesi 3 dimana sesi 3 ini kita akan melakukan sistem tanya jawab antara panelis dengan para jubil